Eternal Secret King Season 174 Bab 1731, bunuh dia. Di atas lembah tulang naga. Beberapa kaisar ras dewa yang acak-acakan memandangi pasukan ras dewa yang mendekat dari barat ekstrim dengan ekspresi bersemangat. Akhirnya di sini. Pedang kemalangan, perisai bencana, tongkat fajar dan tombak penghakiman. Empat senjata penghakiman surgawi dari ras dewa kita telah turun. Mari kita lihat siapa di daratan Tianhuang yang bisa bertahan melawan mereka. Itu seharusnya kaisar dewa dari daratan dewa kita di atas tahta. Beberapa makhluk ras dewa yang masih bertarung di perbatasan wilayah utara bahkan lebih bersemangat. Meskipun ada juga kaisar dengan gelar berbeda di daratan dewa, hanya satu orang yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar daratan dewa dan disebut kaisar dewa. Hanya kaisar dewa yang memenuhi syarat untuk duduk di tahta tertinggi itu dan mengenakan mahkota kaisar dewa. Legenda mengatakan bahwa mahkota kaisar dewa adalah harta karun tertinggi yang diturunkan dari alam dewa. Ras lain, termasuk ras dewa sendiri, bahkan kaisar ras dewa akan mati di tempat jika mereka berani duduk di atas tahta kaisar dewa. Tanpa pengakuan mahkota kaisar dewa, seseorang tidak akan mampu menahan berat mahkota dan akan dihancurkan sampai mati. Seseorang hanya bisa menjadi satu-satunya kaisar dewa dari daratan dewa setelah mendapatkan pengakuan atas dua harta karun tertinggi. Peradaban daratan dewa berasal dari dua harta karun yang diturunkan dari alam dewa. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Baik itu pertarungan antara kaisar di atas lembah tulang naga atau 10 ribu balapan di persimpangan wilayah utara, semuanya secara bertahap berhenti. Kaisar tanpa bayangan membeku di udara karena terkejut. Sesaat kemudian, dia tersadar dari pingsannya dan sedikit mengernyit. Berbalik, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Pada saat itu, dia terjepit di tengah. Suzimo ada di belakang dan pasukan ras dewa di depan. Selanjutnya, pasukan ras dewa maju dengan sangat cepat dan tiba di benua tengah tak lama, melaju menuju wilayah utara. Banyak pengendara ras dewa berlari kencang di Cakrawala dan mengendarai awan dengan aura yang sangat deras. Seluruh kehampaan bergemuruh dan bergetar di bawah injak-injak para pengendara ras dewa saat retakan muncul di kehampaan. Langit dan bumi bergemuruh. Kaisar tanpa bayangan merenung sejenak tanpa berbalik. Dia pasti akan mati melawan Suzimo. Meskipun pasukan ras dewa mengancam, ras raksasa masih berada di pihak yang sama dengan ras dewa daratan Tianhuang. Selanjutnya, sebagai Kaisar Top, dia adalah ahli top tidak peduli di benua mana dia berada. Jika dia membawa ras raksasa untuk bermitra dengan ras dewa, yang terakhir pasti akan menyambut mereka. Pada pemikiran itu, Kaisar tanpa bayangan punya rencana dan menyerang pasukan ras dewa. Saya tanpa bayangan dari ras raksasa dan saya salah satu dari sembilan ras primordial dari daratan Tianhuang bersama dengan ras dewa. Kami berada di pihak yang sama dan berjuang bergandengan tangan berkali-kali. Kaisar tanpa bayangan masih jauh dari pasukan ras dewa ketika dia berteriak, Saya bersedia memimpin ras raksasa dan bergabung dengan rekan daois dari ras dewa kami untuk menekan pengkhianat seperti bela diri desolate. Betapa tak tahu malu. Longran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat itu. Para ahli dari raskun dan barbarian mengungkapkan ekspresi marah juga. Sebagai salah satu Kaisar terkuat di daratan Tianhuang, Kaisar tanpa bayangan adalah yang pertama tunduk pada invasi ras asing. Kaisar tanpa bayangan sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika dia maju dengan terburu-buru, ada kemungkinan besar dia akan menarik permusuhan dari pasukan ras dewa. Oleh karena itu, bahkan dari jauh, Kaisar tanpa bayangan sudah mulai berteriak untuk mengungkapkan niat baiknya dengan sikap yang tulus. Memang, kecepatan pasukan ras dewa melambat. Tak lama, pasukan ras dewa tiba di hadapan Kaisar tanpa bayangan dan membuka jalan untuknya. Dalam sekejap mata, Kaisar tanpa bayangan dikelilingi oleh ras dewa. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Kaisar tanpa bayangan. Sebagai Kaisar atas darat Antianhuang, Kaisar tanpa bayangan masih tenang dan tak kenal takut meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari ras lain. Salam, rekan daois dari ras dewa. Terhadap ratusan leluhur ras dewa, Kaisar tanpa bayangan tidak menunjukkan kesombongan apapun. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Empat Kaisar ras dewa yang menggunakan senjata penghakiman surgawi menilai Kaisar tanpa bayangan dengan tatapan cermat. Namun, empat Kaisar ras dewa tidak memiliki sikap apapun di permukaan. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat orang di atas tahta surgawi dengan ekspresi bertanya. Kaisar tanpa bayangan juga tahu. Di antara banyak makhluk ras dewa, yang memiliki status tertinggi dan paling mulia adalah orang yang duduk di singgah sana surgawi dengan mahkota di kepalanya. Bahkan empat Kaisar ras dewa dengan aura kuat harus mematuhi orang ini. Namun, penampilan orang itu buram di bawah penutup mahkota. Dewa Kaisar, orang ini telah tunduk. Bagaimana kita harus menghadapinya? Pria tua berbaju besi dengan pedang kemalangan di punggungnya mencengkeram dadanya dengan tangan kanannya dan membungkuk sedikit kepada orang di atas tahta surgawi, bertanya dengan suara yang dalam. Kaisar dewa mengangkat tangannya sedikit. Kaisar tanpa bayangan mendarat di telapak tangan orang itu. Itu adalah telapak tangan yang lembut dan lembut, bahkan berkilauan. Tampaknya itu adalah tangan seorang wanita. Saat Kaisar tanpa bayangan membiarkan imajinasinya menjadi liar, Kaisar dewa berbicara dengan lembut dan mengucapkan dua kata. Bunuh dia. Sebelum Kaisar tanpa bayangan bisa bereaksi, sebuah teriakan terdengar dari samping. Membunuh. Pria tua berarmor itu menarik pedang kemalangan di punggungnya dan menebas dengan kejam ke Kaisar tanpa bayangan. Meskipun Kaisar Ras Dewa sudah menjadi orang tua, ki darahnya masih sangat kuat dan melonjak ke langit. Di tangan lelaki tua dari Ras Dewa, pedang kemalangan memancarkan aura dingin dan jahat. Pola hitam pada pedang bersinar terang dan melepaskan ki pedang hitam yang merobek udara. Hem. Kaisar tanpa bayangan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah memahami empat kekuatan surgawi tertinggi dan memilih untuk tunduk sebagai Kaisar tingkat atas. Pihak lain tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Kaisar tanpa bayangan memanggil harta karun dharmik takdirnya dengan tergesa-gesa dan dua pedang melengkung yang menyerupai bulan memblokir pedang kemalangan. Dentang. Ada ledakan keras dan bunga api beterbangan. Of. Kaisar tanpa bayangan bergidik dan memuntahkan darah. Harta dharmanya, pedang melengkung, di tangannya dikirim terbang oleh pedang kemalangan. Reaksinya lebih lambat untuk memulai dan dia tidak bisa melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Terlebih lagi, dia baru saja bertarung melawan Suzimo dan telah menghabiskan banyak idarah, mengurangi kekuatan tempurnya secara signifikan. Dalam keadaan seperti itu, Kaisar tanpa bayangan terluka parah setelah menerima serangan langsung dari Kaisar Ras Dewa. Pedang kemalangan mengirim harta dharma, pedang melengkung, terbang dan pedang raksasa menebas ke arah Kaisar tanpa bayangan dengan cahaya hitam. Kaisar tanpa bayangan mengandalkan teknik gerakan mengerikan dari Ras Raksasa untuk mundur dengan sekuat tenaga. Namun, luka besar muncul di dadanya dari sinar pedang hitam pekat dari Sword of Misfortune. Tebasan itu hampir memotong Kaisar tanpa bayangan menjadi dua. Kaisar tanpa bayangan memiliki ekspresi ngeri saat dia memelototi lelaki tua dari Ras Dewa dengan ekspresi yang bertentangan, kemarahan, kebingungan, dan keraguan. Dia tidak bisa mengerti. Dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Orang tua dari Ras Dewa berjalan ke arahnya dengan pedang kemalangan di tangannya. Transmisi instan. Tanpa ragu-ragu, Kaisar tanpa bayangan melepaskan kekuatan suci tertingginya. Bab 1732, Penjara. Saat ini, Kaisar tanpa bayangan dikelilingi oleh pasukan Ras Dewa dan ada tiga Kaisar Ras Dewa yang belum menyerang. Jika dia ingin melarikan diri, dia hanya bisa menggunakan instan transferens. Namun, ketika Kaisar tanpa bayangan menyalurkan roh esensinya, kekuatan suci tertinggi menghilang sebelum itu terbentuk. Sosok Kaisar tanpa bayangan bergoyang dan wajahnya menjadi pucat. Dia telah gagal. Kekuatan suci tertinggi yang dia lepaskan telah gagal. Saat transferens instan akan segera dirilis, kekuatan gelap menyelimuti roh esensi Kaisar tanpa bayangan. Kekuatan itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada roh esensinya. Namun, itu mengisolasi hubungannya dengan divine power tertingginya, menyebabkan instan transferens gagal. Apa yang terjadi? Apa itu? Kaisar tanpa bayangan terkejut ketika dia memeriksa kekuatan gelap yang melekat pada roh esensinya. Perubahan ini benar-benar mengejutkannya. Tiba-tiba, Kaisar tanpa bayangan merasakan sakit yang tajam di dadanya. Secara naluria, dia melihat ke bawah. Luka di dadanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, darah yang mengalir dari lukanya sudah menjadi hitam. Daging di kedua sisi luka sudah menjadi hitam pekat. Selanjutnya, kekuatan hitam masih menyebar ke seluruh tubuhnya melalui luka. Itu pedang itu. Jantung Kaisar tanpa bayangan berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan jawaban. Kamu ingin melarikan diri setelah terluka oleh pedang kemalangan. Saat itu, lelaki tua dari ras dewa telah tiba di belakang Kaisar tanpa bayangan dan memotong yang terakhir menjadi dua darah dan organ berceceran di tanah. Roh esensi Kaisar tanpa bayangan terjerat oleh kekuatan kemalangan dan tidak dapat melarikan diri dari kesadarannya, itu terbunuh oleh satu serangan pedang. Kaisar teratas ras raksasa dibunuh oleh dua serangan pedang dari orang tua ras dewa. Pada kenyataannya, jika Kaisar tanpa bayangan berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak akan mati dalam pertempuran melawan orang tua dari ras dewa. Namun, kekuatan tempurnya kurang dari setengah dari puncaknya setelah pertempuran dengan Susimo. Lebih jauh lagi, dia tidak menyangka ras dewa akan menyerangnya. Ditambah dengan fakta bahwa dia meremehkan kekuatan pedang kemalangan, itulah alasan kematiannya. Semua makhluk hidup dari 10 ribu ras tercengang ketika mereka melihat itu. Ekspresi pendongeng, longran dan yang lainnya berubah menjadi sangat mengerikan. Meskipun mereka tidak melawan orang tua dari ras dewa, mereka dapat mengatakan bahwa kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa ras dewa membunuh Kaisar tanpa bayangan tanpa ragu-ragu adalah indikasi yang jelas dari pendirian mereka. Ras dewa mungkin memulai pembantaian di daratan Tianhuang. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka menyerah. Baik. Bagus membunuh. Banyak makhluk ras dewa di daratan Tianhuang secara alami disegarkan dan bersemangat. Mereka telah mengalami penghinaan yang cukup setelah ditinggalkan oleh 10 ribu ras daratan Tianhuang selama ini. Hari ini, akhirnya giliran mereka yang merasa bangga. Pada saat itu, Kaisar penyihir neraka telah kembali ke tanah leluhur ras penyihir. Melihat semuanya dari jauh, Kaisar penyihir neraka mencibir dan bergumam, daratan dewa. Fufu, ketika saatnya tiba, aku akan memastikan kalian semua tinggal di daratan Tianhuang. Mulai sekarang, daratan Tianhuang akan menjadi milik ras penyihir. Dengan mengatakan itu, Kaisar penyihir neraka memasuki sebuah lembah di tanah leluhur ras penyihir dalam sekejap. Ada ratusan ribu penyihir menunggu perintahnya. Tiba-tiba, retakan muncul di udara di atas benua tengah. Tiga Kaisar ras dewa di atas lembah tulang naga memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Mereka merobek kehampaan dan turun ke sini. Beberapa leluhur ras dewa juga melaju kencang. Salam, Kaisar dewa. Tiga Kaisar ras dewa dipenuhi luka dan tampak menyedihkan. Ketika mereka melewati pasukan ras dewa dan tiba di hadapan Kaisar dewa, mereka berlutut. Yang mulia, Anda akhirnya di sini. Kami sudah menunggu hari ini terlalu lama. Yang mulia, tolong beri perintah. Kami akan menyapu sepuluh ribu ras dengan pasukan ras dewa dan menaklukkan daratan Tianhuang sepenuhnya. Tiga Kaisar ras dewa berteriak. Kaisar dewa di atas tahta surgawi tetap tidak bergerak dan diam. Tiga Kaisar ras dewa berteriak untuk waktu yang lama tetapi secara bertahap menjadi tenang ketika mereka tidak menerima tanggapan. Yang mulia, ada apa? Kaisar ras dewa berkata dengan hati-hati, saat ini, sepuluh ribu ras di daratan Tianhuang sedang bertarung dan tak terhitung ahli dari sepuluh ribu ras telah mati. Ini adalah kesempatan terbaik. Betul sekali. Kaisar ras dewa lainnya menambahkan dengan tergesa-gesa, saat ini, satu-satunya ancaman di daratan Tianhuang adalah Kaisar Beladiri dari ras manusia. Selama kita membunuh Kaisar Beladiri, daratan Tianhuang tidak akan lagi menjadi ancaman. Kaisar Beladiri, Kaisar Beladiri. Kaisar dewa di atas tahta tiba-tiba bergumam. Itu benar, Kaisar Beladiri. Ketika Kaisar ras dewa di bawah mendengar jawabannya, dia merasa segar kembali dan berkata dengan tergesa-gesa, gelar dao Kaisar Beladiri adalah Beladiri desolate dan dia memiliki dua tubuh sejati. Namun, dua tubuh yang sebenarnya telah menghabiskan banyak energi setelah pertempuran ini. Kaisar dewa mengangkat tangannya perlahan. Kaisar ras dewa berhenti dengan tergesa-gesa. Untuk beberapa alasan, setiap gerakan Kaisar dewa memiliki kekuatan yang tak terhentikan. Meskipun dia adalah seorang Kaisar, dia tidak berani menyinggung Kaisar dewa. Ikat mereka. Kaisar dewa berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami. Empat Kaisar ras dewa di samping tahta surgawi sedikit menganggup dan berjalan menuju tiga Kaisar ras dewa dari darat Antianhuang. Yang Mulia, A apa yang kamu lakukan? Kami mencoba membantumu dan ras dewa kami. Tiga Kaisar ras dewa dari darat Antianhuang gelisah dan ingin melawan. Ekspresi lelaki tua dari ras dewa dengan pedang kemalangan menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, beraninya kemelawan kehendak Kaisar dewa. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Petik dua. Saat dia mengatakan itu, tiga Kaisar ras dewa dari darat Antianhuang ketakutan. Melekat. Dentang. Cincin penyimpanan di jari lelaki tua dari ras dewa itu menyala dan dia menarik rantai raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kedua ujung rantai itu adalah kait yang tajam. Setelah menembus daging, itu akan terkunci rapat. Tiga Kaisar ras dewa dari darat Antianhuang ketakutan dan menggigil, tetapi mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa membiarkan lelaki tua ras dewa itu membungkus rantai di sekitar mereka dengan erat. Kait di ujung rantai menembus daging mereka dan darah segar mengalir. Tiga Kaisar gemetar kesakitan tetapi mereka hanya bisa mengertakan gigi dan tetap diam. Pendongeng, Longran dan yang lainnya bingung, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Kaisar dewa. Su Zimo sedikit mengernyit sambil berpikir keras. Beberapa leluhur ras dewa melaju dari perbatasan wilayah utara. Ketika mereka tiba dan melihat itu, mereka tercengang di tempat dengan ekspresi bingung. Yang mulia, bagaimana dengan mereka? Wanita tua dari ras dewa dengan staff fajar membungkus sedikit dan bertanya dengan lembut. Ikat para leluhur ini juga. Kaisar dewa berkata dengan acu tak acu, semua makhluk ras dewa di bawah tingkat leluhur harus dikunci di penjara ras dewa. Tidak ada yang akan terhindar. Petik 2. Dipahami. Tentara ras dewa setuju dengan mudah. Saat berikutnya, pasukan ras dewa menyerbu ke depan dan para leluhur daratan Tianhuang dikunci oleh rantai, tidak dapat bergerak sama sekali. Ketika pasukan ras dewa tiba di perbatasan wilayah utara, mereka tidak menyerang makhluk hidup di daratan Tianhuang atau melukai siapapun secara tidak sengaja. Sebaliknya, mereka menangkap semua makhluk ras dewa dari daratan Tianhuang, terlepas dari alam kultifasi mereka, dan mengunci mereka di dalam sangkar raksasa. Bab 1733, Tuan Muda, Ini Aku. Tak lama, makhluk ras dewa dari daratan Tianhuang dipenjarakan oleh daratan dewa. Makhluk hidup di daratan Tianhuang bingung. Kaisar mistik, apa yang terjadi? Longran mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang-orang di daratan dewa gila? Atau mereka sedang merencanakan sesuatu? Kabut muncul di mata pendongeng saat dia mengulurkan jarinya dan menebak dengan cepat. Namun, masih tidak ada hasil setelah beberapa saat. Pendongeng menggelengkan kepalanya. Kaisar dewa itu diselimuti oleh lapisan cahaya surgawi yang tidak jelas yang tampaknya berasal dari mahkota dan tahta itu. Saya tidak bisa menebak apapun sama sekali. Petik 2 Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, sepertinya tidak ada banyak permusuhan dari daratan dewa. Suzimo memandang Kaisar dewa di atas tahta dengan serius. Dia memiliki tebakan di hatinya tetapi terlalu berani sehingga dia tidak bisa memastikannya. Tak lama kemudian, Kaisar dewa tiba-tiba jauh dari Suzimo di bawah perlindungan banyak makhluk ras dewa. Kaisar dewa berdiri perlahan dari singgah sananya. Tatapan Suzimo bergeser. Kaisar dewa memiliki rambut emas sebahu dan tinggi dengan sosok yang menggerahkan. Dia mengenakan jubah putih yang suci dan elegan, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Itu adalah seorang wanita. Sayangnya, dia bukan orang yang diduga Suzimo. Lebih dari seribu tahun yang lalu, ketika Nianqi mengetahui tentang kebenaran perang primordial di reruntuhan Kunlun, dia merasa bersalah dan tidak tahu bagaimana menghadapi Suzimo atau roh malam. Karena itu, dia melompat ke gua pelangi dan menuju ke daratan dewa. Tidak ada kabar tentang dia selama bertahun-tahun. Ketika Suzimo melihat bahwa daratan dewa tampaknya tidak memiliki banyak permusuhan terhadap daratan Tianhuang, sebuah pemikiran berani bahkan terlintas di benaknya. Permaisuri dewa dari daratan dewa mungkin adalah Nianqi. Namun, Suzimo menggelengkan kepalanya saat dia melihat permaisuri dewa berdiri. Meskipun penampilannya tidak terlihat, dia mengenal Nianqi dengan baik setelah dia mengikutinya begitu lama. Nianqi memiliki garis keturunan ras dewa dan selalu terlihat seperti gadis muda. Bahkan setelah lebih dari seribu tahun, dia tidak akan banyak berubah. Bukan hanya perubahan pada sosoknya, bahkan auranya sangat berbeda. Nianqi biasanya sangat patuh di sisi Suzimo. Namun, permaisuri dewa di hadapannya memiliki aura yang kuat. Meskipun dia memiliki sosok iblis, dia tampak sangat surgawi dan tidak bisa diabaikan. Permaisuri dewa berdiri dan menatap Suzimo dalam diam. Suzimo sedikit mengernyit bingung. Sesaat kemudian, permaisuri dewa meninggalkan tahtanya dan berjalan perlahan menuju Suzimo. Empat kaisar ras dewa mengikuti dengan cermat dan banyak makhluk ras dewa membuka jalan. Keduanya berjarak kurang dari sepuluh kaki. Permaisuri dewa mengangkat tangannya dan berkata dengan lembut, kalian bisa tinggal di sini. Empat kaisar ras dewa bertukar pandang dan berhenti di jalur mereka. Telinga Suzimo berkedut. Suara itu familiar tapi juga asing. Permaisuri dewa berjalan menuju Suzimo sendirian. Suzimo tidak bisa merasakan permusuhan dari permaisuri dewa. Meski begitu, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Pada saat itu, Suzimo bukan satu-satunya. Di daratan Tianhuang, bahkan beberapa ahli yang bertarung di persimpangan wilayah utara berhenti dan melihat ke atas. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Semua orang penasaran apa yang akan terjadi ketika kaisar bela diri dan permaisuri dewa, dua ahli puncak dari daratan masing-masing, bertemu untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, permaisuri dewa tiba di hadapan Suzimo. Mereka berdua berjarak kurang dari satu lengan. Bagi kaisar, jarak itu sangat dekat dan berbahaya. Namun, Suzimo tidak mundur dan hanya menatap permaisuri dewa yang mendekat dengan tenang dengan tatapan bertanya dan bingung. Kedua kaisar berdiri berhadapan satu sama lain. Segera setelah itu, di depan semua orang, permaisuri dewa membungkuk kepada kaisar bela diri. Ah! Keributan pecah di seluruh daratan Tianhuang. Makhluk hidup dari sepuluh ribu ras melebarkan mata mereka dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Permaisuri dewa! Permaisuri dewa, kamu tidak bisa! Empat ras dewa kaisar dari daratan dewa berseru secara emosional. Nianqi. Suzimo memandang permaisuri dewa yang membungkuk di depannya dan mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraan di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Tuan muda, ini aku. Permaisuri dewa mengangkat kepalanya dan kesadaran rohnya bergerak. Kekuatan mahkota menghilang, memperlihatkan wajah yang hampir sempurna yang mengejutkan dunia. Suzimo tertegun di tempat. Meskipun penampilannya agak berbeda, masih ada jejak yang berbeda dari Nianqi di masa lalu. Nianqi telah tumbuh dewasa. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah matanya yang sebiru laut. Matanya dipenuhi dengan kerinduan, ketergantungan, kegembiraan, dan kelembutan yang tak ada habisnya. Sebuah kesadaran melintas di benak Suzimo. Tidak heran mengapa dia menemukan suara itu akrab dan asing. Itu karena setelah Nianqi tumbuh dewasa, dia mengalami perubahan suara yang menyebabkan perubahan seperti itu. Anak itu. Ketika pendongeng melihat Nianqi, dia sedikit tersesat tetapi bereaksi dengan cepat. Dalam keadaan linglung, dia jatuh ke dalam ingatan yang jauh dan meratap. Dahulu kala, ketika dia pertama kali bertemu Suzimo di ibu kota Gritzhou di wilayah utara, ada seorang gadis yang mengikutinya. Pada saat itu, dia dapat mengetahui bahwa ada beberapa garis keturunan ras dewa di tubuh gadis ini. Namun, itu sangat tidak jelas. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanyalah sisa dari ras dewa. Selama bertahun-tahun, Nianqi berada di sisi Suzimo. Meskipun kultifasinya tidak ketinggalan, dia juga tidak mengungkapkan ketajaman. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis dari masa itu telah menjadi permaisuri dewa dari daratan dewa? Nianqi, ini benar-benar kamu. Suzimo tersenyum senang. Dalam kegembiraannya, dia bergegas maju dan memegang bahun Nianqi, membantunya berdiri. Beraninya kau. Orang tua dari ras dewa yang memegang pedang kemalangan melebarkan matanya dan maju selangkah. Meniup jenggotnya, dia memelototi Suzimo dan berteriak dengan ekspresi marah, tubuh permaisuri dewa itu suci dan tanpa cacat. Bagaimana kamu bisa menyentuhnya dengan santai? Petik 2. Mundur. Jangan kasar. Nianqi melirik ke samping dan sedikit mengernyit, berteriak pelan. Orang tua dari ras dewa itu sedikit marah tetapi dia tidak berani melawan dan hanya bisa mundur dengan marah. Nianqi, bagaimana kamu? Suzimo juga memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Ceritanya panjang. Nianqi tersenyum dengan sedikit kepahitan yang tak terlihat di matanya. Tiba-tiba, Suzimo merasa kasihan dan sakit hati. Dia tidak melanjutkan bertanya. Namun, dia dapat membayangkan bahwa Nianqi pasti telah mengalami banyak keluhan, kesulitan, dan bahaya sendirian di daratan dewa. Sebagai sisa dari ras dewa dengan garis keturunan yang tidak murni, Nianqi berhasil naik ke posisi permaisuri dewa langkah demi langkah, penderitaan macam apa yang harus dia tanggung di antaranya. Sampai saat ini kultifasinya, Suzimo masih memiliki hadiah yang ditinggalkan oleh Dai Yue serta puncak etiril, Patriark Yuanbei, Hantu Berambut Merah, Api Ekstrim, Lin Suanji dan rekan sekte lainnya di sisinya. Di daratan dewa, Nianqi sendirian dan tidak ada yang bisa diandalkan. Bab 1734 Penebusan Suzimo tidak pernah percaya pada garis keturunan bawaan. Meskipun sembilan ras primordial dilahirkan dengan garis keturunan yang kuat, pencapaian masa depan mereka mungkin tidak melebihi ras manusia. Dia, Suzimo, adalah manusia biasa dan bahkan tidak memiliki akar roh. Saat ini, dia telah mencapai puncak darat Antian Huang dan dianugerahi gelar Kaisar Beladiri, dihormati oleh semua ras. 40 ribu tahun yang lalu, Daulor Glutvian dan Mong Daming hanyalah keturunan ras primordial yang ditinggalkan. Prestasi terakhir mereka bahkan lebih kuat dari ras primordial dengan garis keturunan murni. Itu sama untuk Nianqi. Suzimo percaya bahwa Nianqi pasti telah mengalami banyak hal di daratan dewa dalam seribu tahun terakhir. Bahkan, itu mungkin lebih mengasihkan daripada ketika dia berada di daratan Tianhuang. Pengalaman itu adalah alasan mengapa dia adalah permaisuri dewa saat ini. Nianqi, mengapa kamu di sini saat ini? Suzimo bertanya lagi. Nianqi tersenyum lembut. Di peradaban daratan dewa, ada teknik ramalan yang mirip dengan beberapa teknik ramalan istana enigma yang bisa memprediksi sesuatu. Dalam ramalan saya, ada perubahan besar di daratan Tianhuang. Saya menduga ada kemungkinan besar bahwa pertempuran besar terjadi antara ras primordial dan ras manusia. Itu sebabnya saya membawa klan saya ke sini untuk membantu Anda menekan ras primordial. Petik 2 Dengan mengatakan itu, Nianqi tiba-tiba menyatakan, semua makhluk ras dewa, dengarkan. Bergabunglah dengan para pembudidaya manusia di daratan Tianhuang untuk menekan ras penyihir, anggur darah, mata surgawi, raksasa, dan gagak emas. Dipahami. Banyak pengendara ras dewa setuju secara bersamaan. Tentara ras dewa diaktifkan dan kuku besi mereka bergemuruh saat mereka menuju medan perang di persimpangan wilayah utara. Satu-satunya yang tertinggal di belakang Nianqi adalah empat kaisar ras dewa dengan senjata penghakiman surgawi. Empat kaisar ras dewa memandang Su Zimo dengan tatapan waspada dan bermusuhan. Mereka tidak memiliki perasaan terhadap Su Zimo. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sungguh tidak pantas bagi Nianqi untuk tunduk pada kaisar bela diri meskipun menjadi permaisuri dewa dari daratan dewa. Tidak peduli apa, status permaisuri dewa setidaknya harus setara dengan kaisar bela diri. Namun, pada saat itu, ketika Nianqi kembali ke sisi Su Zimo, aura permaisuri dewa telah lama menghilang, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Dari nada suaranya, alisnya, dan setiap gerakan yang dia lakukan, jelas betapa Nianqi mengandalkan Su Zimo. Empat kaisar ras dewa mengerutkan kening. Su Zimo juga berbalik dan melihat ke medan perang wilayah utara. Suaranya dingin saat dia berkata perlahan, kaisar api gagak emas, kaisar tanpa bayangan, kaisar mata seribu, dan kaisar darah telah dieksekusi. Makhluk hidup dari lima ras primordial dan delapan wilayah iblis, dengarkan. Kami tidak akan membunuh siapapun yang menyerah. Jika kamu bersikeras melawan, kami akan membunuhmu tanpa ampun. Su Zimo tidak berniat membunuh mereka semua. Di satu sisi, kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Jika mereka terus bertarung, itu akan menjadi bencana bagi sepuluh ribu ras di daratan Tianhuang. Di sisi lain, dia khawatir tentang bahaya laten besar lainnya. Di medan perang wilayah utara, lima ras primordial menunjukkan tanda-tanda kekalahan setelah kaisar lima ras primordial mati satu demi satu. Saat ini, pasukan ras dewa telah bergabung di medan perang. Ketika Su Zimo mengatakan itu, pasukan sekutu dari lima ras primordial langsung runtuh. Makhluk hidup dari delapan wilayah iblis menundukkan kepala mereka. Para ahli dari ras primordial sudah menyerah untuk melawan dan menyerah atau melarikan diri untuk hidup mereka. Kaisar umat manusia akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat itu. Setelah pertempuran ini, lima ras primordial akan benar-benar sunyi dan akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun sepanjang sejarah. Di udara. Nian Ki menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, Tuan muda, maafkan aku. Mengapa? Su Zimo bingung dan bertanya secara naluriah. Nian Ki menunjuk ke banyak makhluk ras dewa yang dipenjara di belakangnya. Bagaimanapun, mereka berasal dari ras dewa. Sebagai permaisuri dewa, tidak mudah bagiku untuk membunuh mereka semua begitu saja. Tidak ada apa-apa. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Bahkan jika umat manusia memenangkan pertempuran ini, dia tidak berniat membunuh mereka semua. Dengan menekan tiga kaisar ras dewa dari daratan Tianhuang tanpa ragu-ragu sebelumnya, Nian Ki telah bertanggung jawab kepada makhluk hidup dari sepuluh ribu ras yang tewas dalam pertempuran ini. Tuan muda, ada tempat lain yang ingin saya kunjungi. Setelah hening sejenak, Nian Ki tiba-tiba berkata. Ayo pergi, aku akan menemanimu. Meskipun Nian Ki tidak mengatakannya secara eksplisit, Su Zimo sudah menebaknya. Mereka berdua melaju ke barat dengan empat kaisar ras dewa mengikuti di belakang. Tak lama, mereka berenam tiba di atas reruntuhan Kunlun. Empat kaisar ras dewa memanggil senjata penghakiman surgawi mereka dan mengedarkan kidarah mereka, menyalurkan kekuatan senjata mereka untuk mengukir bagian yang luas di reruntuhan Kunlun. Badai kekuatan surgawi tidak akan terbentuk di bagian ini. Mereka berenam maju dan tiba di lembah pembunuh dewa tak lama. Di kedua sisi lembah pembunuh dewa berdiri dua mayat tinggi dan ganas dengan aura deras. Bahkan setelah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua mayat itu masih memancarkan aura gemetar dan kekuatan gemuruh. Dua rumah surgawi dari era primordial. Sesampainya di Gutslying Valley, Nian Ki berlutut di depan dua Divine House. Dewa Permaisuri, kenapa kamu? Ketika lelaki tua dari ras dewa melihat itu, dia bergegas maju, ingin membantu Nian Ki berdiri. Namun, Nian Ki memelototinya. Mata biru itu dipenuhi dengan kelembutan ketika mereka melihat Su Simo sebelumnya. Namun, pada saat itu, mata Nian Ki dipenuhi dengan niat membunuh dan otoritas. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang dan dia bergidik, tetap diam. Nian Ki berkata dengan lembut, Senior, ras dewa melakukan kesalahan besar saat itu dan menyebabkan kalian berdua mati di sini, menderita keluhan abadi. Hari ini, keturunan ras dewa telah tiba. Mohon maafkan kami, Senior. Dengan mengatakan itu, Nian Ki berlutut dan bersujud ke dua rumah surgawi. Lagi dan lagi. Setiap kali dia bersujud, mata Nian Ki dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Nian Ki, bangun! Su Simo tidak tahan dan berkata dengan lembut, ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh leluhur ras dewa di masa lalu. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Anda seharusnya tidak harus menanggung ini. Petik 2 Nian Ki tidak menjawab dan terus bersujud. Tanpa sadar, Night Spirit telah tiba di samping Su Simo. Saat itu, setelah mengetahui kebenaran perang primordial, meskipun Night Spirit tidak pernah mengatakannya, memang ada simpul yang tidak dapat diselesaikan di hatinya terhadap Nian Ki. Nian Ki bisa merasakannya. Itulah alasan mengapa dia meninggalkan daratan Tianhuang dan Su Simo tanpa ragu-ragu untuk pergi ke daratan dewa sendirian. Selain ingin membantu Su Simo, alasan penting lainnya untuk kembalinya Nian Ki adalah untuk menebus dosa ras dewa. Tak lama, dahin Nian Ki berdarah. Lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat mayat dua Divine House, berkata dengan suara yang dalam, aku bersumpah atas nama permaisuri dewa bahwa selama aku masih hidup, tidak ada anggota klan kita di daratan dewa akan pernah menyerang daratan Tianhuang. Jika sumpah ini dilanggar, aku akan dipukul oleh surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia mengatakan itu, mayat rumah surgawi di kedua sisi lembah pembunuh dewa hancur dan mulai runtuh, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Bintik-bintik cahaya secara bertahap membentuk dua tabu Divine House. Kedua Divine House memandang Night Spirit dalam-dalam dan mengeram pada Nian Ki sebelum berbalik untuk pergi satu sama lain, menghilang di depan semua orang. Night Spirit berlutut diam-diam dengan air mata di matanya. Su Zemo menghela nafas dengan ekspresi sedih. Dua rumah surgawi dari era primordial prihatin dengan daratan Tianhuang. Meskipun mereka mati, mereka membawa oksesi yang tak ada habisnya dan itulah alasan mengapa mayat mereka berdiri di sini dengan punggung menghadap ke daratan Tianhuang. Sumpah Nian Ki membuat kedua Divine House akhirnya melepaskan obsesi mereka dan meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Nian Ki menerima pengampunan. Ras Dewa menerima penebusan. Rumah surgawi menerima pembebasan. Pada saat itu, perseteruan zaman primordial akhirnya menjadi masa lalu dan terselesaikan sepenuhnya. Bab 1735, Kedatangan Penyihir Hitam. Pertempuran yang dipicu oleh lima ras primordial hampir berakhir. Makhluk hidup dari delapan wilayah iblis menundukkan kepala mereka. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari lima ras primordial terluka atau mati juga dan benar-benar dikalahkan. Dari lima kaisar teratas dari ras primordial, kaisar penyihir neraka adalah satu-satunya yang melarikan diri kembali ke tanah leluhur ras penyihir. Tubuh sejati naga Phoenix mengejar sepanjang jalan, bersiap untuk membunuh bahaya laten ini sepenuhnya. Tanah leluhur ras penyihir sangat menyeramkan di mana-mana dan banyak bangunan terbuat dari tulang putih dan mayat sangat menakutkan. Di sekitar tanah leluhur ras penyihir adalah sungai hijau gelap yang sangat lengket dan menggelegak. Dari waktu ke waktu, sebuah tengkorak akan melayang dari sungai hijau dan menatap tubuh sejati naga Phoenix di udara dengan mata hitam pekatnya, seolah-olah itu makhluk hidup. Setelah tubuh sejati naga Phoenix turun, dia sudah merasakan bahwa ada semacam kekuatan kutukan di tanah leluhur ras penyihir yang sangat membatasi roh esensi. Bahkan kesadaran rohnya tidak dapat menyelimuti seluruh tanah leluhur ras penyihir dan tidak dapat memindai wilayah secara penuh. Tubuh sejati naga Phoenix merasakan dan bergumam, sebenarnya ada formasi susunan di sini. Untuk berpikir bahwa akan ada ahli dalam ras penyihir yang mahir dalam formasi susunan. Petik 2 Dia merenung sejenak dan merasakan cacat formasi. Menyaring Tatapan tubuh sejati naga Phoenix meningkat dan dia tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan aliran lava merah yang mengalir ke sungai hijau tua di sekitar tanah leluhur. Guyuran Lava yang menghanguskan menyatu dengan sungai hijau yang lengket dan mengeluarkan serangkaian suara aneh saat asap hijau mengepul. Meskipun api naga Phoenix belum mencapai ranah kekuatan surgawi tertinggi, sebagai api bawaan tabu, kekuatannya luar biasa menakutkan. Serangkaian tangisan tragis bahkan terdengar dari sungai hijau. Saat berikutnya, sosok mengerikan muncul satu demi satu di atas sungai hijau. Mereka melayang dan padat, tak terhitung jumlahnya. Sungai telah melahap jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sumber kekuatan untuk pembentukan ras penyihir adalah sungai hijau ini. Setelah ras penyihir membunuh makhluk hidup dari sepuluh ribu ras, mereka akan menggunakan keterampilan rahasia untuk menangkap jiwa mereka dan membuangnya ke sungai. Mereka akan jatuh ke dalam kutukan abadi, tidak akan pernah bereinkarnasi. Api dari tubuh sejati naga Phoenix akhirnya membebaskan jiwa-jiwa. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan nyala api yang dia keluarkan semakin kuat, menyelimuti seluruh sungai hijau tak lama kemudian. Api mengamuk membakar sungai. Tak lama, kekuatan kutukan di sungai hijau dibakar menjadi abu oleh tubuh sejati naga Phoenix. Pembentukan tanah leluhur ras penyihir juga terhalau. Tanpa batasan apapun, kesadaran roh dari tubuh sejati naga Phoenix dilepaskan dan menyelimuti seluruh tanah leluhur ras penyihir secara instan. Hemm. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit. Tanah leluhur besar ras penyihir sangat kosong. Bahkan di bawah kesadaran rohnya, dia tidak bisa melihat siapapun dari ras penyihir. Namun, di kedalaman tanah leluhur ras penyihir, ada sebuah lembah yang bahkan kesadaran roh dari tubuh sejati naga Phoenix tidak dapat menyelidikinya. Tanpa ragu, tubuh sejati naga Phoenix mengepakkan sayapnya dan melesat menuju lembah. Tak lama, tubuh sejati naga Phoenix turun ke lembah. Cukup benar. Semua penyihir berkumpul di lembah dan setidaknya ada seratus ribu dari mereka. Tentu saja, para penyihir itu juga memiliki alam kultivasi yang berbeda. Melihat ke bawah dari udara, orang dapat dengan jelas melihat bahwa tanah lembah dipenuhi dengan jurang raksasa. Jurang terbentuk dari tulang putih dan membentuk cincin. Ratusan ribu penyihir berdiri di atas cincin jurang. Di dalam cincin, ada delapan jurang tambahan yang melewati mereka, mengotong ke tengah lembah. Itu adalah platform pengorbanan tulang putih. Seseorang berdiri di atas panggung pengorbanan. Itu adalah kaisar penyihir neraka yang telah melarikan diri dari lembah tulang naga. Terlepas dari kaisar penyihir neraka, ada empat kaisar ras penyihir yang berdiri di sekitar platform pengorbanan tulang putih. Namun, keempat kaisar ras penyihir sudah tua. Kaisar penyihir neraka berdiri di tengah platform pengorbanan tulang putih dan melambaikan tongkat tulangnya. Dengan empat kaisar ras penyihir membantunya, dia menjalankan beberapa keterampilan rahasia ras penyihir. Tatapan Dragon Phoenix True Body membeku dan jantungnya berdetak kencang. Ratusan ribu penyihir telah memotong pergelangan tangan mereka dengan garis keturunan ras penyihir yang mengalir melalui mereka. Garis keturunan ras penyihir mengalir perlahan di sepanjang delapan jurang ke platform pengorbanan tulang putih. Kaisar penyihir neraka melantunkan mantra yang tidak jelas. Di bawah bimbingan staf tulangnya, garis keturunan ras penyihir membentuk bola darah hijau tua di atas lembah. Bola darah hijau tua melonjak terus-menerus dan rune jahat terbentuk di permukaannya, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Tubuh sejati naga Phoenix belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan kaisar penyihir neraka melepaskan keterampilan rahasia itu. Astaga! Tubuh sejati naga Phoenix melintas dan menyerang kaisar penyihir neraka di tengah platform pengorbanan tulang putih dengan kecepatan yang mengejutkan. Bangkit! Jelas bahwa kaisar penyihir neraka telah melihat tubuh sejati naga Phoenix juga. Namun, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, tatapan mengejek melintas di matanya saat dia berteriak pelan. Berdengung! Lingkaran tulang putih di sekitar platform pengorbanan tulang putih tiba-tiba meledak dengan cahaya hijau gelap yang mendarat di tubuh sejati naga Phoenix. Ledakan! Ada ledakan keras! Tubuh sejati naga Phoenix dikirim terbang oleh sinar cahaya dan sisiknya membusuk dan jatuh. Kekuatan yang dilepaskan oleh platform pengorbanan sangat kuat dan organ-organ tubuh sejati naga Phoenix terguncang keras akibat tabrakan. Hehehe! Kaisar penyihir neraka tertawa dengan ekspresi gila. Desolate marsial, rasanya tidak enak, kan? Yang terburuk belum datang. Sudah terlambat bagimu untuk menghentikanku. Kamu dan setiap makhluk hidup di darat Antian Huang, besiaplah untuk diperbudak oleh ras penyihir. Kaisar penyihir neraka memiliki ekspresi mengancam dan tertawa liar. Pada akhirnya, dia sudah histeris. Saat kaisar penyihir neraka berbicara, bola cahaya hijau tua di udara meningkat dan tanda di atasnya bersinar lebih terang. Penyihir hitam, tolong turun ke darat Antian Huang dan taklukkan sepuluh ribu ras. Kaisar penyihir neraka mengangkat kepalanya dan memelototi bola cahaya hijau tua di udara, meraung. Penyihir hitam, tolong turun dan taklukkan sepuluh ribu ras. Lebih dari sepuluh penyihir berteriak pada saat bersamaan. Pengorbanan. Kaisar penyihir neraka berteriak. Segera setelah itu, tubuhnya meledak menjadi kabut darah yang dimakan oleh bola cahaya hijau tua di udara. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram. Kaisar penyihir neraka sudah mati. Untuk melepaskan keterampilan rahasia ras penyihir, kaisar penyihir neraka bahkan mengorbankan hidupnya. Siapa penyihir hitam yang dimaksud oleh kaisar penyihir neraka? Mungkinkah? Tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang menakutkan dan melihat ke atas secara naluriah. Ledakan. Di udara, bola cahaya hijau tua tiba-tiba meledak dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh cakrawala. Bahkan awan pun diwarnai hijau tua. Kekuatan itu menabrak celah di cakrawala yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah celah yang ditinggalkan oleh keturunan kaisar manusia seribu tahun yang lalu. Bab 1736, Pemusnahan. Seribu tahun yang lalu, pendongeng menggunakan keterampilan rahasia untuk menjatuhkan kaisar manusia abadi dan hampir menghabiskan masa hidupnya. Saat ini, keterampilan rahasia ini jelas mirip dengan keterampilan rahasia pendongeng. Selanjutnya, keterampilan rahasia ras penyihir bahkan lebih intens. Tidak hanya kehidupan kaisar top seperti kaisar penyihir neraka yang dikorbankan, itu juga diaktifkan dengan garis keturunan empat kaisar ras penyihir dan ratusan ribu penyihir. Seorang ahli ras penyihir dari dunia atas akan turun ke daratan Tianhuang. Namun, Su Zimo tidak punya cara untuk menghentikan semuanya. Ini buruk. Ketika si pendongeng melihat itu, jantungnya berdetak kencang. Longran memiliki ekspresi muram juga. Aku ingin tahu seberapa kuat ahli dunia atas yang dipanggil oleh ras penyihir. Namun, tidak peduli apa, ahli manapun yang turun dari dunia atas harus membayar harga yang mahal. Petik 2. Belum tentu. Pendongeng menghela nafas dengan ekspresi khawatir. Sebagai penjaga istana dari istana kaisar manusia, dia secara alami tahu bahwa darat Antianhuang saat ini memiliki ketidaksempurnaan di surga dan bumi dengan hukum yang kacau. Setelah seribu tahun, hukum dunia ini bahkan mungkin tidak mempengaruhi para ahli dari dunia atas. Jika itu masalahnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Makhluk hidup dari 10 ribu ras di darat Antianhuang mungkin akan hancur. Saat itu, alam kultivasi kaisar manusia abadi jatuh terus-menerus dan dia terluka parah, hanya menyisakan roh esensinya. Dengan bantuan tubuh sejati terate hijau Suzimo, dia bahkan bisa membunuh kaisar papan atas seperti kaisar dewa surgawi. Jika seorang ahli ras penyihir bisa turun dari dunia atas tanpa perubahan apapun pada ranah kultivasinya, tidak ada yang bisa bertahan melawan serangannya. Ledakan, ledakan, ledakan keras terdengar dari langit. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau tua turun dari celah di Cakrawala dan menabrak tanah benua tengah. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di tempat melawan sinar cahaya hijau tua. Segera setelah itu, tepat di depan makhluk hidup dari 10 ribu ras, tujuh sosok turun perlahan. Tujuh sosok itu mengenakan pakaian aneh. Berbeda dengan para penyihir dari daratan Tianhuang, mereka terlihat lebih tua. Namun, ketujuh sosok itu juga memiliki sepasang mata hijau tua yang terlihat sangat aneh, seperti mata iblis. Yang lebih menakutkan adalah ketika ketujuh sosok itu turun dengan kekuatan yang luar biasa, makhluk hidup dari 10 ribu ras merasakan bahaya. Bahkan Kaisar Daratan Tianhuang tidak dapat mengerahkan perlawanan apapun terhadap kekuatan itu, apalagi para pembudidaya biasa. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram saat dia melihat ketujuh sosok itu. Apakah mereka ahli dari dunia atas? Yang mana penyihir hitam? Atau, apakah penyihir hitam tidak mengacu pada satu orang, tetapi sesuatu yang lain? Tujuh ahli ras penyihir dari dunia atas turun perlahan dan kekosongan di sekitar mereka masing-masing runtuh terus-menerus. Dunia ini tidak dapat menahan kekuatan tujuh ahli ras penyihir. Yang lebih menakutkan adalah tujuh penyihir dari dunia atas tidak terpengaruh atau terpengaruh oleh hukum apapun setelah tiba di daratan Tianhuang. Apa yang dikhawatirkan kaisar manusia abadi saat itu akhirnya terjadi. Langit dan bumi memiliki ketidaksempurnaan dan hukum tidak lengkap. Kaisar penyihir neraka memanggil keterampilan rahasianya dan memanggil ahli ras penyihir dari dunia atas yang bisa turun tanpa penurunan di alam kultifasi mereka. Mem. Di antara tujuh ahli ras penyihir dari dunia atas, seorang lelaki tua dari ras penyihir bergumam pelan, kami di sini. Daratan ini adalah cabai kecil. Haha, makhluk hidup di cabai kecil ini sangat lemah. Penyihir lain yang sedikit lebih mudah menyeringai penuh semangat dan melepaskan kesadaran rohnya untuk berpatroli di daratan Tianhuang dengan berani. Penatua Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Wanita penyihir lain bertanya, apakah benar-benar ada harta langka di cabai kecil ini? Itu sudah pasti. Orang tua dari ras penyihir dunia atas mengangguk. Meskipun Ciliokosem kecil ini lemah, ini masih dunianya sendiri. Bukan tidak mungkin harta karun ada di sini. Beberapa penyihir dari dunia atas berbicara dengan santai tanpa menyembunyikan suara dan niat mereka, mereka sama sekali tidak menganggap serius 10 ribu ras daratan Tianhuang. Atau lebih tepatnya, di mata tujuh penyihir dunia atas, semua makhluk hidup di daratan Tianhuang adalah semut. Bahkan Kaisar hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Su Zimo diam-diam khawatir. Penatua Feng tidak salah. Paling tidak, lotus hijau penciptaan adalah harta karun dari dunia atas. Seni pedang pembunuh surga dan seni pedang pembunuh bumi tampaknya juga berasal dari dunia atas. Hanya itu yang Su Zimo ketahui, mungkin ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Penatua Feng melanjutkan, jika ada harta karun yang muncul di dunia atas, para ahli yang tak terhitung jumlahnya pasti akan berjuang untuk mereka dan menyebabkan pertumpahan darah. Namun, selama kita bisa turun di dunia yang lebih rendah ini, kita bisa mengambil semua harta karun itu. Tidak ada kekuatan di dunia bawah yang bisa mengancam kita. Tapi harta apa yang bisa ada di dunia bawah ini? Penyihir muda lainnya bertanya, roh ki dalam cabai kecil ini tipis dan terlalu berbeda dari ki surga dan bumi esens di dunia atas. He he. Penatua Feng tertawa. Tentu saja, tidak mungkin harta sejati bisa lahir di dunia bawah ini. Namun, ada kemungkinan besar harta dunia atas jatuh ke dunia bawah. Legenda mengatakan bahwa satu-satunya penciptaan trate hijau di dunia hilang di dunia yang lebih rendah. Siapapun yang mendapatkan trate hijau penciptaan itu dan memeliharanya hingga kelas 12 pasti akan melonjak. Bahkan biji trate dari penciptaan trate hijau dapat meningkatkan umur seseorang berkali-kali setelah disempurnakan menjadi obat. Jantung Suzi Mo berdetak kencang. Tidak perlu terburu-buru. Hukum langit dan bumi di sini tidak lengkap. Kita masih bisa tinggal selama beberapa hari lagi. Penatua Feng menambahkan. Seribu tahun yang lalu, Kaisar manusia abadi turun dan kembali ke dunia atas tidak lama kemudian karena pembatasan hukum. Tapi sekarang tujuh penyihir telah tiba di daratan Tianhuang. Tidak hanya alam kultivasi mereka tidak berkurang, mereka bahkan bisa tinggal selama beberapa hari. Apakah sesuatu terjadi pada ras penyihir sehingga mereka harus membuat kita khawatir? Tatapan Penatua Feng beralih ke tanah leluhur ras penyihir saat dia berkata perlahan. Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu dipenuhi dengan otoritas dan menyebar ke setiap sudut daratan Tianhuang. Empat kaisar ras penyihir bergegas mendekat dan berlutut. Dengan ekspresi hormat, mereka berkata dengan suara yang dalam, ras penyihir dalam bahaya dimusnahkan. Penyihir hitam, tolong bunuh musuh besar kita. Oh. Penatua Feng mengangkat alisnya sedikit. Bahkan di dunia atas, ras penyihir kita dianggap sebagai ras yang kuat. Memikirkan bahwa kita akan berisiko dimusnahkan dalam cabai kecil ini. Musuh hebat macam apa yang berani mencoba dan memusnahkan ras penyihir? Tiba-tiba, suara Penatua Feng berubah dalam dan dingin dengan niat yang mengerikan. Ini adalah tabu naga phoenix. Seorang kaisar ras penyihir berbalik dengan tergesa-gesa dan menunjuk ke tubuh sejati naga phoenix di atas tanah leluhur ras penyihir, berteriak, itu dia. Oh. Kilatan gelap melintas di mata Penatua Feng saat dia berkata dengan terkejut, memikirkan bahwa binatang iblis seperti itu akan lahir di cabai kecil ini. Betapa langkanya. Selain naga phoenix, ada juga tabu di fine hulk. Kaisar penyihir neraka lainnya melanjutkan, Momo ngomong, trate hijau penciptaan yang kamu sebutkan sebelumnya adalah salah satu tubuh asli naga phoenix. Mem. Saat menyebutkan lotus hijau penciptaan, mata Penatua Feng dan tiga penyihir lainnya bersinar terang. Bab 1737, satu-satunya jalan keluar. Penciptaan trate hijau. Penatua Feng mengulurkan telapak tangannya dan meraih tetua penyihir melalui kehampaan, bertanya dengan tegas, apakah anda berbicara tentang lotus hijau penciptaan? Ye ye ya. Suara ras kaisar penyihir bergetar. Dia benar-benar tidak berdaya melawan telapak tangan elder Feng. Di mana lotus hijau penciptaan? Penatua Feng mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya dan bertanya dengan suara yang dalam, ada apa dengan tubuh asli yang anda sebutkan sebelumnya? Cepat dan katakan yang sebenarnya. Gelar Dao Dragon Phoenix adalah desolate martial dan dia adalah martial emperor dari Tianhuang Mainland. Dia hampir menjadi orang terkuat. Kaisar bela diri memiliki tubuh sejati lainnya. Saya mendengar bahwa secara kebetulan yang aneh, dia menyatu dengan penciptaan trate hijau dan menjadi tubuh sejati trate hijau. Kaisar ras penyihir berkata dengan tergesa-gesa. Teknik cloning. Penyihir lain dari dunia atas sedikit mengernyit. Dia menggabungkan dagingnya dengan lotus hijau penciptaan untuk menciptakan trate hijau penciptaan humanoid. Ras kaisar penyihir menganggup berulang kali. Betul sekali. Selanjutnya, tubuh sejati trate hijau dari kaisar bela diri telah tumbuh ke puncak kelas delapan dan sangat kuat. Tubuhnya dapat mengambil harta dharma. Puncak kelas delapan. Mata Elder Feng berbinar ketika dia mendengar itu. Hahaha. Dia tidak bisa menahan tawa. Kerutan di wajahnya bertumpuk saat dia berteriak. Surga benar-benar berpihak padaku. Ini adalah kekayaan tertinggi. Petik 2. Selamat, Penatua Feng. Enam penyihir muda di samping memberi selamat dengan tergesa-gesa dengan rasa iri di mata mereka. Siapa yang tidak tergoda oleh harta seperti lotus hijau penciptaan? Penatua Feng berkata dengan penuh semangat, Jika saya bisa mendapatkan lotus hijau penciptaan, Umur saya akan diperpanjang dan saya pasti akan dapat maju melalui langkah paling kritis itu. Selamat. Empat kaisar ras penyihir bergema dengan tergesa-gesa. Di mana lotus hijau penciptaan humanoid? Penatua Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Ini. Keempat kaisar ras penyihir saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mereka telah menyiapkan metode pengorbanan di tanah leluhur ras penyihir dan tidak tahu bahwa tubuh sejati terate hijau, Nian Ki dan yang lainnya berada di reruntuhan Kunlun. Berdiri bersama dengan Nian Ki dan makhluk ras dewa lainnya, Suzimo tidak mengedarkan kidarahnya dan para ahli ras penyihir dari dunia atas secara alami tidak memperhatikannya. Kalian tidak tahu. Penatua Feng mengerutkan kening. Terate hijau penciptaan itu adalah tubuh sejati dari tabu Naga Phoenix. Selama kita menangkapnya, kita akan dapat mengetahui lokasi tubuh sejati terate hijau. Seorang kaisar ras penyihir menunjuk ke tubuh sejati Naga Phoenix dan berkata dengan tergesa-gesa. Swash, swash, swash. Tatapan tujuh ahli ras penyihir dari dunia atas mendarat di tubuh sejati Naga Phoenix. Meskipun jarak mereka jutaan kilometer, tatapan itu tampaknya mampu menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dan mendarat di atasnya, menusuknya dengan rasa sakit yang tumpul. Tubuh sejati Naga Phoenix berdiri di udara dan ki darahnya melonjak. Dia menyipitkan matanya dan menatap tujuh ahli ras penyihir dunia atas tanpa mundur. Bukannya dia tidak ingin mundur. Itu karena tidak ada jalan keluar. He he. Penatua Feng tertawa dan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menghadap tubuh sejati Naga Phoenix dari jarak 1 juta kilometer. Tiba-tiba, ruang di sekitar tubuh sejati Naga Phoenix runtuh dan telapak tangan hijau tua raksasa muncul di kehampaan, mencengkeram tubuhnya dengan erat. Kekuatan surgawi enam gading. Tubuh sejati Naga Phoenix segera melepaskan kekuatan suci tertinggi. Enam gading gajah putih-giok putih menonjol dari punggungnya perlahan dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat mendominasi saat ki darahnya melonjak. Tubuh sejati Naga Phoenix telah menyalurkan kekuatan di tubuhnya hingga batasnya. Meski begitu, dia tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan hijau tua itu. Kekuatannya tampak begitu tidak signifikan terhadap telapak tangan itu. Itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Tepat di depan makhluk hidup dari sepuluh ribu ras, Tabu Naga Phoenix yang hampir mencapai puncak daratan Tianhuang ditangkap oleh tangan hijau tua dan ditarik ke arah Penatua Feng. Perbedaannya terlalu besar. Itu adalah dunia yang terpisah. Keruntuhan Kunlun. Ekspresi Suzimo berubah sangat mengerikan. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kembali ketika kaisar manusia abadi turun, ranah kultivasinya jatuh dan dia hanya tersisa dengan roh esensi yang terluka parah. Pada saat itu, kaisar dari Ras Primordial masih bisa melawannya. Tapi sekarang setelah tujuh penyihir dari dunia atas telah turun dan alam kultivasi mereka tidak berubah, tubuh sejati Naga Phoenix tidak berdaya melawan kekuatan dunia atas yang tidak diketahui ini. Ini adalah jebakan yang tak terpecahkan. Masih belum ada berita dari tubuh utama Marsial Dao. Bahkan jika tubuh utama Marsial Dao dapat merasakan sesuatu dan keluar dari pengasingan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan kekuatan itu. Perbedaannya seperti manusia fana yang menghadapi kaisar daratan Tianhuang. Night Spirit bergerak dan ingin merobek ruang untuk membantu tubuh sejati Naga Phoenix. Jangan pergi. Su Zemo menghentikannya dengan tergesa-gesa. Bahkan jika Night Spirit pergi, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Yang mulia, ayo cepat pergi. Orang tua dari Ras Dewa berbisik, di sini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa berlama-lama. Tiga kaisar ras Dewa lainnya juga mengangguk. Untungnya, Nian Ki memberi hormat kepada mayat Divine Ho dan mereka juga tiba di reruntuhan Kunlun. Mereka sangat dekat dengan dua pelangi dan bisa mencapai yang terakhir dalam sekejap mata untuk melarikan diri dari tempat ini kembali ke daratan Dewa. Jika mereka masih berada di benua tengah atau wilayah utara, mereka mungkin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk pergi. Tuan muda, pergilah bersamaku sebelum mereka memperhatikanmu. Dengan ekspresi khawatir, Nian Ki mengirim transmisi suara ke Suzimo secara diam-diam, ikuti aku ke daratan Dewa. Hukum dari daratan Dewa sempurna dan para penyihir dari dunia atas ini juga tidak bisa menerobos masuk. Tuan muda, itu satu-satunya jalan keluar kita. Suzimo mengatupkan bibirnya erat-erat dan tetap diam, hanya melihat tubuh sejati naga Phoenix dari jauh. Nian Ki tahu niat Suzimo dan melanjutkan, Tuan muda, saya tahu Anda tidak tahan. Namun, tubuh sejati naga Phoenix telah ditangkap dan tidak dapat diselamatkan lagi. Anda hanya bisa mengabaikannya. Petik 2 Jika kamu tinggal di sini, tubuh sejati teratai hijau ini akan ditangkap oleh mereka cepat atau lambat. Pada saat itu, kedua tubuh yang sebenarnya akan jatuh ke tangan mereka. Tuan muda, berhentilah ragu dan ikuti aku. Nian Ki mendesak dengan cemas. Bagaimana mungkin Suzimo tidak tahu bahwa satu-satunya jalan keluarnya adalah pergi ke daratan dewa. Namun, tubuh sejati naga Phoenix bukan hanya tubuh sejati baginya. Tubuh sejati itu membawa segala sesuatu tentang Dai Yue. Baginya, itu adalah bentuk reseki mental. Selanjutnya, turunnya tujuh penyihir dunia atas pasti akan menyebabkan malapetaka bagi makhluk hidup di daratan Tianhuang. Manusia yang tak terhitung jumlahnya akan mati dalam bencana ini. Pendongeng, Little Fatih, Lin Suanji, Monyet dan saudara-saudaranya yang lain, Ethereal Peak, Sembilan Sekte Abadi, Tujuh Sekte Iblis, Enam Biara Buddha. Semua teman lamanya dan yang lainnya mungkin akan berubah menjadi abu dan reruntuhan. Sebagai kaisar bela diri dan kaisar manusia dari generasi ini, Su Zimo pernah mendirikan dao bela diri dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu untuk meninggalkan semua orang dan pergi sendirian. Nian Ki, pergi dulu. Aku akan kesana sebentar lagi. Setelah jeda singkat, Su Zimo melanjutkan, Roh Malam, tinggalkan tempat ini bersama Nian Ki juga. Tuan Muda. Nian Ki memanggil dengan lembut tetapi tidak pergi. Dia juga bisa menebak bahwa Su Zimo tidak berniat pergi dan itulah alasan mengapa dia ingin dia dan Night Spirit pergi lebih dulu. Aku tidak pergi. Night Spirit berkata perlahan. Ras Divine Ho lahir untuk melindungi darat Antian Huang. Selanjutnya, saudara-saudaranya semua ada di sini. Bab 1738, Pembantaian Kaisar. Di atas lembah tulang naga. Kaisar ras manusia, naga, kun, dan barbar menyaksikan tanpa daya saat tubuh sejati naga Phoenix ditangkap oleh ras penyihir dari dunia atas. Tabu naga Phoenix memahami dua kekuatan suci tertinggi dan bahkan bisa membunuh kaisar umat manusia yang memahami enam kekuatan suci tertinggi. Namun, di tangan ahli ras penyihir dunia atas ini, tabu naga Phoenix tidak berdaya. Bahkan jika mereka menyerbu ke depan, itu akan sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Longran cemas dan berbalik untuk melihat Pendongeng, bertanya, bisakah Anda memikirkan cara untuk membuat kaisar manusia abadi turun? Seribu tahun yang lalu, kaisar manusia turun dan terluka parah. Selama bertahun-tahun, bahkan di istana kaisar manusia, saya tidak berhasil menghubungi kaisar manusia. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ras penyihir dapat memanggil para ahli dari dunia atas. Apakah ras naga, barbar, dan kun memiliki cara untuk melakukannya? Kaisar umat manusia tidak bisa tidak bertanya. Kaisar dari ras primordial menggelengkan kepala. Longran menghela nafas juga. Di antara ras primordial, ras penyihir mungkin satu-satunya yang memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Bukankah itu berarti kita hanya bisa menonton tanpa daya saat tabu Dragon Phoenix mati? Biksu Kong Yun memiliki ekspresi sedih. Bukan itu saja. Pendongeng memiliki ekspresi muram. Naga Phoenix bukan satu-satunya. Pakar lain dari ras manusia kita dan ras primordial juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Betul sekali. Longran mengangguk. Meskipun kami kaisar, di mata para ahli dari dunia atas ini, kami seperti semut dan hidup kami tidak berharga. Astaga! Saat itu, seorang kaisar dari ras raksasa menyadari bahwa situasinya juga buruk. Dalam sekejap, dia mengepakkan sayapnya dan melesat menuju ekstrim west. Para ahli dari level lain mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika para ahli ras penyihir dari dunia atas ingin ras penyihir menguasai darat Antian Huang, mereka harus membunuh semua kaisar dari ras lain. Kaisar dari ras primordial lainnya dengan jelas menyadari hal ini juga. Setelah kaisar raksasa melarikan diri, ras kaisar gagak emas, mata surgawi, dan anggur darah yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Kaisar juga menyadari bahwa gua pelangi di reruntuhan Kunlun adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Penatua Feng menarik tubuh sejati naga Phoenix dari kehampaan ribuan kilometer jauhnya. Ketika dia melihat itu, dia menyeringai dengan ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ayo, biarkan semut-semut dari dunia bawah ini menyaksikan kekuatan dunia atas. Baik. Enam penyihir lainnya dari dunia atas sudah bersemangat dan tidak sabar. Enam penyihir dari dunia atas bergerak satu demi satu. Sosok penyihir muda melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa nafas, dia mengejar kaisar raksasa yang merupakan orang pertama yang melarikan diri. Perlombaan raksasa adalah yang tercepat. Adapun ras penyihir, fisik dan garis keturunan mereka biasa saja dan teknik gerakan mereka juga sangat rata-rata. Meski begitu, penyihir muda dari dunia atas menyusul kaisar raksasa dalam beberapa nafas. Kemana kamu pergi? Penyihir muda dari dunia atas tersenyum lembut dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan aliran udara hijau tua ke arah kaisar raksasa. Ketika aliran udara mendarat di kaisar raksasa, sosoknya membeku di udara. Tepat setelah itu, tepat di depan makhluk hidup dari 10 ribu ras, tubuh kaisar raksasa membusuk dengan cepat dengan gelembung hijau. Dalam sekejap mata, dia terkorosi menjadi cairan hijau lengket yang berceceran. Mati! Seorang kaisar ras raksasa terbunuh oleh satu hembusan udara dari ras penyihir dunia atas. Kaisar lain dari ras primordial yang melarikan diri ketakutan ketika mereka melihat itu. Ketika mereka berkultivasi kerana kaisar, mereka sudah menjadi eksistensi terkuat di daratan Tianhuang, mereka tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Seorang kaisar dari ras mata surgawi terkejut dan akan terus melarikan diri ketika seorang wanita dari ras penyihir muncul tidak jauh. Wanita ini juga dari dunia atas. Kaisar ras mata surgawi memandang wanita dari ras penyihir dunia atas. Mata wanita ras penyihir dari dunia atas bersinar dengan cahaya hijau gelap yang aneh. Tidak baik. Kaisar ras mata surgawi terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia membuka mata surgawinya dan bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia ras mata surgawi. Namun, saat mata surgawinya terbuka, bola matanya meledak. Ah! Ras kaisar mata surgawi menjerit. Tak lama, tangisan tragis berhenti. Kepala ras kaisar mata surgawi dimiringkan dan dia jatuh dari udara, tidak ada lagi kehidupan di tubuhnya. Mati. Bahkan, sampai kematiannya, dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Di mata orang lain, kaisar ras mata surgawi mati setelah bertukar pandang dengan wanita ras penyihir dari dunia atas. Apakah itu kekuatan dunia atas? Pendongeng dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Kekuatan itu benar-benar melampaui pemahaman mereka. Sebelum seorang kaisar dari ras anggur darah dapat melarikan diri jauh, percikan hijau muncul di tubuhnya hampir tanpa terasa. Namun, percikan itu membakar ras kaisar anggur darah menjadi abu dengan cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga nafas. Kaisar ras anggur darah sudah mati. Cek, cek, cek. Sebuah tawa menyeramkan terdengar dari cakrawala. Itu adalah penyihir dari dunia atas yang mengelilingi ras kaisar dari Golden Crow dalam sekejap. Tidak peduli ke arah mana kaisar ras gagak emas melarikan diri, penyihir dari dunia atas akan masuk dan menghentikannya. Di mana kamu mencoba melarikan diri? Hem. Penyihir dunia atas menggoda ras kaisar gagak emas seperti kucing bermain dengan tikus dan bertanya sambil tersenyum. Kamu tidak bisa melarikan diri. Menyerah. Penyihir dunia atas tertawa tanpa henti dengan ekspresi mengejek. Membunuh. Ketika kaisar ras gagak emas melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, darahnya melonjak dan dia lupa tentang hidup dan mati saat dia menyerang penyihir dunia atas. Ras penyihir dari dunia atas berdiri di tempat tanpa menghindar atau menggunakan metode apapun. Tepat di depan semua orang, seorang kaisar dari ras gagak emas bertabrakan keras dengan penyihir dari dunia atas. Kaki ketiga kaisar gagak emas bahkan meraih kepala penyihir dunia atas. Ras penyihir memiliki fisik dan garis keturunan yang lemah. Meskipun fisik dan garis keturunan gagak emas berkaki tiga tidak sekuat ras naga dan dewa, mereka tidak bisa diremehkan. Kaki ketiga dari balapan golden crow bahkan lebih tajam dan tangguh, mampu menembus segalanya. Mungkin itu cukup baginya untuk membunuh penyihir dari dunia atas ini. Pendongeng dan kaisar lainnya menahan nafas. Cek, cek, cek. Tawa penyihir dunia atas terdengar saat dia berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan bahwa kamu harus menyerah. Kaisar ras gagak emas terkejut. Kaki ketiganya mendarat di kepala penyihir dunia atas dan suara benturan logam bahkan bisa terdengar. Cakar tajamnya bahkan tidak bisa menembus daging dan kulit penyihir dunia atas. Perbedaannya terlalu besar. Ekspresi putus asa melintas di mata kaisar gagak emas. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Membosankan. Penyihir dunia atas bergumam dan mengulurkan telapak tangannya dengan santai, menamparkan kaisar gagak emas. Uff. Kaisar gagak emas dihancurkan menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa dan mati. Bab 1739, Pertarungan Kekuatan Surgawi. Kelemahan terbesar ras penyihir adalah fisik mereka yang lemah dan garis keturunan biasa. Tapi sekarang, penyihir dari dunia atas membunuh seorang kaisar dari ras gagak emas dengan metode yang paling tidak mereka kuasai, sesederhana menghancurkan semut. Kekuatan ini. Wajah pendongeng itu pucat saat dia bergumam, bahkan tabu Dragon Phoenix mungkin tidak bisa menahan serangan telapak tangan seperti itu. Untuk berpikir bahwa naik ke dunia atas akan membawa transformasi besar seperti itu. Kaisar umat manusia juga terkejut. Dalam waktu singkat itu, tubuh sejati naga Phoenix sudah ditangkap oleh Penatua Feng. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi tenang tanpa fluktuasi atau ketakutan di matanya. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, tubuh sejati naga Phoenix menyadari bahwa bahkan jika dia memiliki garis keturunan dan tubuh yang tabu, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan ras penyihir dari dunia atas. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerah. Bahkan jika dia harus mati, dia harus menyeret penyihir dari dunia atas bersamanya. Enam penyihir lainnya mengejar kaisar lain dari ras primordial dan belum kembali ke sisi Penatua Feng, ini adalah kesempatan terbaik. Cek, cek, cek. Penatua Feng menilai tubuh sejati naga Phoenix dengan berani. Tubuh sejati naga Phoenix sangat besar dan ditutupi sisik merah yang terbakar dengan api yang mengamuk. Bahkan di depan Penatua Feng, auranya tidak berkurang. Sepertinya kamu masih belum yakin. Penatua Feng tersenyum lembut. Jaga penampilanmu di depanku. Saat dia mengatakan itu, tangan hijau tua yang meraih tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba mengencang dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuh sejati naga Phoenix mendengus. Berdengung. Berdengung. Asap hijau mengepul. Api naga Phoenix di tubuhnya padam seketika. Dua pasang sayap di punggungnya dihancurkan oleh telapak tangan raksasa dan darah segar mengalir. Di bawah tekanan tangan hijau tua, tubuh sejati naga Phoenix menyusut terus-menerus dan kembali ke bentuk manusianya tak lama kemudian. Berbicara. Penatua Feng memandang tubuh sejati naga Phoenix dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, di mana tubuh sejati teratai hijaumu. Aku bisa memberitahumu, tetapi bisakah kamu membiarkan tubuhku yang sebenarnya ini pergi? Tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba berkata. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk membuat tetua Feng mati rasa dan membuat yang terakhir menurunkan kewaspadaannya. Tidak masalah. Tatapan mengejek melintas di kedalaman mata penatua Feng dan dia bahkan melepaskan tangan hijau tua di tubuh sejati naga Phoenix. Berbicara. Penatua Feng tersenyum lembut. Anjing tua, mati. Niat membunuh yang sangat dingin meledak dari mata tenang tubuh sejati naga Phoenix. Skala terbalik. The Dragon Phoenix True Body merilis skill rahasia esensi spirit tanpa ragu-ragu. Tentu saja, keterampilan rahasia roh esensi saja tidak dapat mengancam para ahli dari dunia atas. Saat skala terbalik dipanggil, tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dengan liar dan memadatkan kekuatan suci tertinggi. Tubuh sejati naga Phoenix mengulurkan jarinya dan menunjuk penatua Feng dari jauh, berteriak pelan, momen singkat. Kekuatan yang sangat menakutkan menyelimuti penatua Feng tanpa jejak atau substansi apapun. Baik itu dengan mata telanjang atau kesadaran roh, tidak ada yang bisa melihat bentuk kekuatan itu. Ini adalah kekuatan waktu. Waktu tidak memiliki bentuk untuk memulai. Tubuh sejati naga Phoenix mendengar semua yang dikatakan penatua Feng dengan jelas. Penatua Feng pernah berkata bahwa jika dia bisa mendapatkan lotus hijau penciptaan, umurnya akan meningkat. Ini berarti bahwa penatua Feng pasti tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Pelepasan momen singkat jelas merupakan kekuatan penghancur bagi penatua Feng. Ketika tubuh sejati naga Phoenix merilis keterampilan rahasia roh esensinya, skala terbalik, penatua Feng masih memiliki ekspresi tenang dan ejekan di matanya meningkat. Penatua Feng hanya sedikit mengernyit ketika fleeting momen turun. Hemm. Dia merasakannya dan mengerutkan kening. Ini adalah kekuatan waktu. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga Phoenix. Untuk berpikir bahwa Anda sudah dapat memahami kekuatan waktu di dunia bawah. Lebih jauh lagi, ini sepertinya adalah kekuatan suci tertinggi. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram. Penatua Feng terlalu tenang. Meskipun Penatua Feng tergerak ketika dia melihat momen singkat, dia tidak panik atau takut sama sekali, seolah-olah dia tidak menganggap serius kekuatan surgawi tertingginya sama sekali. Fufu. Penatua Feng tertawa. Naga Phoenix, meskipun garis keturunanmu tidak buruk, kamu hanyalah seekor katak di sebuah sumur di dunia bawah. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan suci sejati. Sebelum kalimatnya selesai, Penatua Feng melantunkan mantra dan kekuatan yang sangat murni dan kaya meledak dari tubuhnya. Kekuatan itu sangat kuat dan menyatu dengan mantra, melepaskan kekuatan suci yang sangat menakutkan. Penatua Feng menunjuk ke depan dan berteriak pelan, kutukan es. Kutukan es. Tubuh sejati naga Phoenix tercengang ketika dia mendengar mantra itu. Di atas lembah tulang naga, kaisar umat manusia, pendongeng, long run dan yang lainnya tercengang dan bingung. Frost Curse adalah divine power paling rendah yang paling biasa dari ras penyihir. Penatua Feng sebenarnya telah melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah untuk bertahan melawan kekuatan suci tertinggi, momen singkat. Sebelum kebingungan di hati semua orang menghilang, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Skala terbalik yang melayang keluar dari glabela tubuh sejati naga Phoenix ditutupi oleh lapisan es bahkan sebelum tiba sebelum Penatua Feng. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap mata, retakan muncul di reverse sekali. Bang! Saat berikutnya, skala terbalik hancur menjadi ketiadaan. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, suara yang lebih intens datang dari sekitar Penatua Feng. Retakan muncul padat di kehampaan di sekitar Penatua Feng. Waktu tidak terlihat. Namun, Frost Curse membekukan kekuatan waktu dalam kehampaan dan tidak bisa turun. Ini, banyak kaisar tercengang dan tercengang. Tubuh sejati naga Phoenix terkejut dan bingung juga. Kekuatan surgawi tertingginya benar-benar ditekan oleh kekuatan surgawi Elder Feng yang lebih rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun tubuh sejati naga Phoenix tidak tahu tentang kutukan, mantra kutukan Frost Elder Feng tidak berbeda dengan kutukan Frost yang dilantunkan oleh ras kaisar penyihir di daratan Tianhuang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika Penatua Feng memadatkan kekuatan surgawi yang lebih rendah, kekuatan yang sangat murni dan kaya meledak dari tubuhnya. Kekuatan inilah yang menyatu dengan Frost Curse yang menyebabkan divine power yang lebih rendah berubah sepenuhnya. Bahkan, itu bahkan membekukan Flatting Moment menjadi S. Apakah ini kekuatan dunia atas? Ekspresi kekecewaan melintas di mata tubuh sejati naga Phoenix. Bahkan setelah menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak bisa melukai Penatua Feng sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Dia tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. He he. Saat itu, enam penyihir lainnya dari dunia atas kembali satu demi satu dan mencibir ketika mereka melihat itu. Semut dari dunia bawah ini ingin melawan kita. Dia katak di dalam sumur tanpa banyak pengetahuan. Penatua Feng, menurutku, kita harus menangkap roh esensinya dan menggunakan seni pencarian jiwa. Mengapa membuang nafas kita padanya? Petik 2 Bab 1740, Bola Cahaya Hancur Penatua Feng memandang tubuh sejati naga Phoenix dengan ekspresi mengejek. Binatang kecil, biarkan aku memberitahumu. Meskipun kekuatan suci yang kamu pahami tidak buruk, kamu hanya bisa melepaskan sepersepuluh dari kekuatannya. Kekuatan sejati dari kekuatan suci berasal dari dunia atas. Penatua Feng berkata dengan bangga, bahkan jika Anda semut dari dunia bawah telah memahami kekuatan surgawi tertinggi, Anda tidak akan mampu menahan satu pukulan pun terhadap kami. Tubuh sejati naga Phoenix tetap diam. Ketika Flatting Moment dan Reverse sekali dihalau oleh satu divine power yang lebih rendah dari pihak lain, dia sudah menyadari bahwa perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh beberapa divine power tertinggi. Bahkan jika dia memahami 3, 4 atau bahkan 10 kekuatan suci tertinggi, itu tidak akan berguna, apalagi dua kekuatan suci tertinggi yang dia pahami sekarang. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi antara dunia bawah dan dunia atas. Itulah alasan mengapa miliaran cabai kecil memiliki hukum langit dan bumi untuk mencegah para ahli dari dunia atas turun. Itu karena begitu para ahli dari dunia atas turun, makhluk hidup dari dunia bawah tidak akan bisa menghentikan mereka. Pada saat itu, miliaran cabai kecil hanya akan diisi dengan pembunuhan, pertumpahan darah, dan perbudakan. Kekuatan seorang ahli dari dunia atas bahkan bisa menghancurkan cabai kecil. Dalam arti tertentu, hukum langit dan bumi tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi makhluk hidup di dunia yang lebih rendah, tetapi juga miliaran cabai kecil itu sendiri. Binatang kecil, kesabaranku terbatas. Katakan padaku lokasi tubuh sejati teratai hijau. Jangan paksa aku untuk mencari jiwamu. Penatua Feng berkata dengan lemah. Ada kemungkinan besar bahwa seni pencarian jiwa akan gagal. Itulah alasan mengapa Penatua Feng tidak segera menyerang. Kalau tidak, bagaimana tubuh sejati naga Phoenix bisa bertahan sampai sekarang? Anjing tua. Tiba-tiba, tubuh sejati naga Phoenix tersenyum dengan ekspresi mengejek. Aku tidak peduli jika kamu menghancurkan tubuhku yang sebenarnya ini. Namun, ingat bahwa bahkan jika tubuh sejati naga Poenixku dihancurkan, aku tidak akan mati. Saat tubuh asliku yang lain naik ke dunia atas, aku pasti akan mencarimu. Aku akan membuatmu membayar seratus kali lipat. Binatang kecil, beraninya kamu mengancamku. Ekspresi Penatua Feng menjadi gelap sepenuhnya saat dia mengulurkan tangan dengan tatapan dingin ke arah kepala tubuh sejati naga Phoenix. Keluar. Dia berteriak dan telapak tangannya turun dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Di bawah kekuatan itu, tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Elder Feng mendarat di kepalanya. Retakan. Suara tulang retak bisa didengar oleh tubuh sejati naga Phoenix. Saat berikutnya, rasa sakit yang luar biasa melonjak ke dalam pikirannya. Tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa lagi berteriak. Itu karena Penatua Feng telah menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping dengan tangan kosong. Darah mendidih berceceran di mana-mana. Di atas lembah tulang naga, kaisar ras manusia, long run dan yang lainnya menyaksikan semuanya dengan ekspresi kosong. Terhadap kekuatan itu, hanya ada keputus asaan di mata semua orang. Bahkan segel kaisar manusia mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh tabu naga Phoenix yang telah memahami dua kekuatan suci tertinggi. Tapi sekarang, lelaki tua dari ras penyihir dunia atas ini menghancurkan kepala tubuh sejati naga Phoenix dengan satu telapak tangan. Itu adalah adegan yang sangat kejam dan mengejutkan. Pertama. Monyet dan yang lainnya berdiri di perbatasan wilayah utara dengan ekspresi sedih. Seorang wanita berjubah putih tanpa cacat menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat itu. Keruntuhan Kunlun. Nian Ki memalingkan kepalanya dan tidak tahan lagi untuk melihat. Night Spirit menggeram dalam dan sedikit bergidik. Dia menatap dingin ketujuh sosok yang berdiri dengan bangga di cakrawala dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Di bawah telapak tangan Penatua Feng, kepala tubuh sejati naga Phoenix hancur, mengungkapkan kesadaran di dalamnya. Dalam kesadarannya, sebelas Raja Iblis meraung dengan marah. Namun, mereka dihancurkan oleh kekuatan di telapak tangan Elder Feng. Melawan kekuatan besar itu, bola cahaya menyala yang mengelilingi roh esensi naga Phoenix juga hancur. Ada api merah di bola cahaya. The Dragon Phoenix Essence Spirit menatap bola api dengan linglung. Bola cahaya terakhir akhirnya pecah. Dia telah menantikan adegan bola cahaya yang pecah berkali-kali. Namun, dia tidak mengharapkan situasi ini hari ini. Bola api berisi kekuatan suci terakhir. Bola api berisi Raja Iblis terakhir juga. Memahami Divine Power itu berarti dia telah mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness ke tahap yang sempurna. Namun, itu tidak berguna. Bahkan jika dia memahami kekuatan suci itu, dia tidak bisa bertahan melawan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Selanjutnya, Penatua Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk memahami kekuatan suci terakhir. Roh esensi naga Phoenix merasakan penglihatannya menjadi gelap. Telapak tangan Elder Feng sudah turun. Ketika Roh esensinya ditangkap, hanya ada satu hasil yang tersisa. Terlepas dari apakah seni pencarian jiwa berhasil, dia akan mati pada akhirnya. Sayang sekali aku tidak bisa mengolah Divine Power terakhir atau menyempurnakan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tubuh sejati naga Phoenix menghela nafas secara internal. Namun, tak lama kemudian, tatapan kejam dan tegas melintas di mata Roh esensi naga Phoenix. Su Zemo tidak pernah takut mati. Lebih jauh lagi, bahkan jika tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan, dia tidak benar-benar mati. Namun, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi jiwa yang dicari oleh orang lain. Itu adalah penghinaan baginya. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk mendapatkan informasi tentang tubuh sejati terate hijau atau apapun tentang klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar dari ingatannya. Anjing tua, jika kamu ingin mencari jiwaku, lakukan di kehidupanmu selanjutnya. Roh esensi naga Phoenix mengeluarkan raungan terakhir dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak darinya. Mem, dia akan menghancurkan roh esensinya sendiri. Cepat dan hentikan dia. Beberapa ahli ras penyihir dari dunia atas berteriak ketika mereka merasakan fluktuasi. Kekuatan hijau gelap meluas dari telapak tangan Elder Feng dengan tergesa-gesa dan melingkar ke arah roh esensi naga Phoenix, ingin menghentikannya dari penghancuran diri. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Ada ledakan keras. Tepat di depan makhluk hidup dari 10 ribu ras, roh esensi naga Phoenix meledak dan menghilang di tempat, berubah menjadi ketiadaan. Penghancuran diri dari roh esensinya menciptakan fluktuasi kesadaran roh besar-besaran yang bahkan menyebabkan retakan muncul di kehampaan di sekitarnya. Makhluk hidup dari 10 ribu ras terdiam dengan ekspresi sedih. Tidak ada yang mengharapkan tubuh sejati naga Phoenix untuk memilih metode yang menentukan dan tragis untuk bertarung melawan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Roh esensinya menghancurkan diri sendiri dan jiwanya hancur, bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, tidak banyak orang yang berani menghancurkan roh esensi mereka sendiri untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Sial! Penatua Feng sangat marah. Fakta bahwa dia tidak mendapatkan lokasi tubuh sejati trate hijau adalah yang kedua. Lebih penting lagi, perlawanan dari tubuh sejati naga Phoenix membuatnya merasa terprovokasi. Dia hanya semut dari dunia bawah. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan yang tabu, dia hanya binatang kecil. Beraninya dia melawan keinginanku. Ekspresi Penatua Feng dingin saat telapak tangannya yang besar menyelimuti. Dia meraih sisa tubuh Dragon Phoenix True Body dan tiba-tiba mencengkramnya. Tubuh-tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan oleh telapak tangan Penatua Feng dan berubah menjadi kabut darah tanpa mayat.